Halo guys, berjumpa lagi di channel Vachur 778 Oke guys, di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai beternak endok jadi banyak orang yang bertanya dengan saya kenapa sih kamu itu kok beternak endok gak beternak unggas lainnya oke poin-poin ini saya akan menjelaskan yaitu enaknya beternak endok oke guys, jadi langsung saja saya akan menjelaskan endok di endok itu hewan unggas yang hidupnya itu tidak jauh-jauh dari air jadi pemeliharaannya itu sangat mudah dan gampang sekali jadi saya akan menjelaskannya disini saya tulis itu ada 5 tahapan yaitu beternak keuntungannya yang saya sudah alami sejak kurang lebih 1 tahun oke jadi langsung saja ya kita akan menjelaskan yang pertama ini yaitu beternak endok yang pertama ini beternak endok untuk poin yang pertama saya akan menjelaskan yang disini ya, bisa kalian lihat endok tahan terhadap penyakit tidak diragukan lagi tidak sangat sangat tidak diragukan lagi untuk endok itu sudah banyak orang yang mengatakan bahwa endok sangat tahan terhadap penyakit misalkan nih ayam dalam ayam itu kan rentan terhadap penyakit disitu ada namanya virus bulu burung tapi untuk endok saya bersyukur untuk selama 1 tahun ini endok saya itu baik-baik aja tidak ada yang namanya penyakit untuk poin yang kedua disini ya untuk poin yang kedua disini saya menjelaskan endok makan apa aja mau ya tentunya pasti iya saya iakan karena apa? karena saya sudah banyak mencoba untuk beberapa ngasih pakan endok saya itu sangat sangat mudah sangat mudah dan gampang pokoknya apa aja kalian berikan kepada endok pasti di pakan sama dia itulah keunggulan endok yang saya tulis di papan sebelah sini untuk yang poin yang ketiga ini ya untuk yang poin ketiga disini saya akan menjelaskan pertumbuhannya endok pertumbuhan endok sangat cepat pasti karena apa? karena dia balik lagi ke poin dua ke poin dua balik lagi ke poin dua karena apa? karena endok itu kan metabine makanya apa aja mau pasti dia itu rakus jadi pertumbuhannya itu sangat cepat ya ini untuk poin yang ketiga untuk poin yang keempat disini saya menjelaskan daging endok sangat cujat ya tentu tentu dagingnya itu sangat enak sekali untuk dibanding sama unggas-unggas lainnya dan yang paling penting yang paling penting yang paling penting di poin nomor lima kenapa saya bilang peternak endok masih sedikit peternak endok itu untuk di Indonesia sendiri gak usah kita gak usah kita ngomongin terlalu jauh di Indonesia atau di daerah yang kita ngomong di daerah saya sendiri aja peternak endok itu masih sedikit permintaan dagingnya itu untuk saat ini banyak tapi yang mulai peternak endok ini sangat sedikit peternak endok ya karena di poin lima ini peternaknya masih sedikit seperti itu ya mungkin buat kalian ini ya yang masih saat ini masih bingung untuk mau usaha apa bisa kalian coba untuk peternak endok dan kalian nikmatin prosesnya dan saya doakan untuk hasilnya akan akan lebih jauh lebih baik seperti itu dulu guys untuk penjelasan yang saya berikan lima tahapan peternak endok menurut saya saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton dan yang sudah dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak jadi yang belum subscribe segera subscribe karena subscribe itu gratis saya Fajur 778 salam peternak endok sukses selamat menikmati terima kasih terima kasih